Masih dini Jawa Tengah, di Keupatan Kudus ada tradisi unik untuk mengawali musim giling tebu yang diberi nama manten tebu. Dalam acara ini, tebu-tebu dipasangkan dan dikirap layaknya pengantin sebagai simbol harapan hasil panen kali ini bisa maksimal. Beginilah kemeriahan sambut musim giling 2019 di pabrik gula rendeng Kudus, Jawa Tengah. Dua batang tebu dipasangkan dan diarak bak pengantin dalam sebuah acara bernama manten tebu. Sebuah tradisi unik yang dilestarikan sejak dulu dan berlangsung setahun sekali menjelang masa giling tebu. Prosesi tradisi pernikahan tebu ini dilaksanakan layaknya pernikahan manusia. Dua batang tebu pria dan wanita diberi nama Roro Ayu Manis dan Bagus Rosan Prakoso. Sepasang tebu tersebut merupakan tebu pilihan yang diakini memiliki kualitas terbaik. Tradisi ini menjadi simbol harapan agar musim giling tahun ini pabrik gula rendeng dapat diberi keselamatan dan menghasilkan gula yang melimpa. Prosesi ngantin itu kan budaya yang turun-temurun ya dari zaman dahulu. Nah ini memang ya karena itu yang membuat nyaman dari petani kemudian dari karyawan sendiri sehingga ya kita teruskan bahwa itu satu ritual yang merupakan wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan ini selaras dengan upaya PG Rendeng yang pada tahun ini merevitalisasi mesin giling PG Rendeng. Tahun ini target kapasitas produksi per hari naik menjadi 4.000 CDC dari yang sebelumnya hanya 2.500.